Hai baik sahabat maku cakra channel kembali lagi pada obrolan santai seperti biasa obrolan santai kita isi dengan siraman-siraman rohani agar jiwa kita itu akan menemukan makomnya dalam kesempatan ini mungkin seperti biasa ada sesi tanya dan jawab ada yang mau tanya siapa yang mau tanya nanya apa yang mau nanya apa hahaha mau tanya apa itu lho ini mau nanya masalah bedanya akal dan iman hahaha itu yang tadi malam udah hahaha belum nonton Youtubenya berarti kan tadi malam sudah dikasih itu Hai Oh bedanya kalau tadi malam antara ya oke Oh ini bedanya Oh ya 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 jadi akal itu dia dipengaruhi dengan situasi absolut atau nyata contoh nih si Yansah dia ngeliat melihat ada batu dari penglihatan panca indera itu maka muncullah iman iman itu bahasa Indonesia nya percaya itu batu hoho gitu terus melihat apapun itu jadi akal itu dia prorek prosesnya kepada sesuatu itu yang lazim kalau iman itu tidak lazim contoh ketika kita sholat kalau dicari di akal ya nggak ketemu itu iman Wah sholat ini anu sih gimana kan gitu tapi kalau sudah saya singgung di tempat yang lalu di di video sebelumnya ketika iman ini satu klik di atas akal-akal akan mencari ternyata sekarang banyak dong profesor-profesor menemukan sholat itu berdiri menyehatkan ini kemudian kalau pas ruku menarik urat ini sujud begini ya kan itu berdasarkan dari mereka yang mempelajari itu kemudian dia mengolah maka akalnya sebenarnya untuk memperkuat iman kalau bab itu nanti akan saya bongkarlah yang lainnya karena masih panjang ini kan jenjangnya begini hahaha bertarap hanya sekarang yang mau saya tanyakan eh tadi bedanya udah tahu belum 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 tahu udah dijelasin gitu kalau akal itu sesuatu yang nyata dilihat kalau iman tanpa dilihat dia udah percaya gitu belum tahu juga kan kemarin udah saya ulas tuh waktu kita buang hajat kok bisa percaya bahwa kita itu kalau udah bersihin yakin itu kondisinya bersih tanpa di tengok apa nunggit nengok dulu gitu enggak tapi karena ada iman kita yakin sudah bersih walaupun tidak melihat itu eh maksudnya kerana iman kalau yang akal dia harus melihat sekarang kita akan membahas yang ini aja iman dengan yakin itu beda Hai karena tingkatannya sebenarnya iman yakin Ainul yakin Hakul yakin iman atau percaya itu ternyata dengan yakin bedanya jauh sekali tadi sama nggak iman sama yakin beda bedanya dimana hahaha ada yang tahu bedanya iman atau percaya dengan yakin nyansah percaya sama yakin tuh bedanya apa wuuh gitu Jadi kalau iman atau percaya itu itu menguasai kalau yakin Oh yakin oke Oh gitu Hai di lingkar geni ada jawaban Hai apa bedanya percaya dengan yakin saya akan bercerita ini sebenarnya kalau ada pisau atau sanggur saya praktekkan tapi karena lagi enggak ada Oh ya saya bercerita Oh cerita yang nyata aja lagi nih ya tapi kalau enggak ada bendanya nanti enak saya bercerita aja yang di luar ini ya eh jadi Hai ada sebuah cerita Hai di sebuah arena sirkus itu ada pemanah handal yang mau memperagakan panahan itu jadi disananya itu jarak 20 meter tuh dikasih tongkat diatasnya dikasih Apple dia teriak percaya enggak kalau ini saya panah kena maka seluruh penonton tuh berteriak percaya kenapa mereka berbilang percaya karena akal mereka sudah mempengaruhi orang yang ada di di sirkus itu adalah orang yang ahli dia dipengaruhi sama apanya itu sama akalnya kemudian dia panah terus kena betul Hai tepuk tangan tepuk tangannya hahaha kemudian dia berkata lagi percaya enggak kalau saya tutup mata apelnya masih kena semua teriak lagi percaya kemudian dia panah lagi dengan tutup mata dan kena lagi terakhir dia bilang percaya enggak kalau ini buah apelnya saya ganti tomat kembali lagi para penonton teriak percaya ya nah sekarang yang teriak percaya tolong turun Hai dan letakkan tomat itu bukan di tongkat tapi di kepala bagi orang-orang yang percaya itu Hai anehnya enggak ada satupun yang penonton berani turun pertanyaannya mereka kan sudah percaya Hai kenapa enggak berani Hai mulai dari kangkong kenapa Hai Hai cuma takut Hai kan udah percaya percaya itu karena hihihi dari awalnya begitu ganti tomat karena enggak yakin hai 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 iya karena belum ada iman lho iman itu percaya udah ada tadi udah percaya Oh yansah kurang yakin tadi katanya yakin itu yakin-yakin aja lho iman lah iya eh 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 apa ya ya ngangkat tangan hehehe jadi karena enggak yakin jadi orang yang percaya belum tentu yakin karena yakin itu di atas iman Hai dia tidak yakin makanya ada beberapa pemain sirkus yang memanggil orang turun penonton turun itu rata-rata belum disebutkan dan biasanya matanya ditutup maka untuk meyak untuk menggapai keyakinan biasanya didapatkan dari bertutup mata contoh ketika kita lagi membaca amalan baca amalan kita percaya dengan amalan itu tapi untuk masuk ke dalam tingkat yakin biasanya memejamkan mata makanya orang kalau baca rapalan itu mesti memejamkan mata karena dengan memejamkan mata mata dohir mata jiwa akan terbuka mata batin akan terbuka hanya dengan menutup mata orang akan merasakan kenikmatan yang tertinggi dengan menutup mata orang akan bisa menemukan yang namanya mimpi dengan menutup mata orang akan menemukan atau bisa melihat kesempurnaan menghayal tapi kalau dia membuka mata dia nggak bisa maka ya ada sih tingkatan yang membuka mata dia bisa mencapai konsentrasi fokus ya tapi kebanyakan orang harus memejamkan matanya dengan memejamkan matanya itulah kita semua akan menggapai yang namanya yakin jadi percaya itu belum tentu yakin tapi kalau yakin pasti percaya percaya orang kalau dipegang nggak kesetrum percaya begitu dia dipegang yakin dia bahwa itu benar jadi hanya dari kabar hanya dari panca indera itu percaya tapi kalau dia sudah memakai hati dia akan menjadi yakin itu ya jadi bedanya yakin sama percaya ya maka saat ini kalau kita sholat naikkan tingkatannya bukan lagi percaya kepada Allah tapi yakin kepada Allah kalau sudah yakin maka kita sholatnya pasti beneran tadinya saya kalau ada sanggur tadi kan saya lempar tos gitu percaya ini kalau saya lempar kan nanti kita kasih papan percaya begitu saya lempar nancep ya sekarang yang percaya tolong tangannya dibuka saya lempar lagi percaya nggak kena selah-selah jari nggak ada yang berani nanti karena nggak yakin tapi kalau saya nggak ngomong dulu tutup matanya baru dia yakin ya itu ya topik kita malam ini sebentar saja pelan-pelan pelan-pelan akan kita bahas semua karena ilmu itu tidak boleh turunnya sekaligus karena manusia itu bagaikan botol mulutnya kecil perutnya gede kalau nyiramnya breng walaupun air hujan itu beribu-ribu kibik tapi yang masuk ke botol akan sedikit tapi kalau kita masukkan yang ngalir botolnya bisa penuh itulah kita jadi menyerap ilmu harus pelan-pelan karena Allah menurunkan Al-Quran 22 tahun 2 bulan 22 hari kepada Rasulullah sehingga mapan ilmu itu kalau nunggu buah mateng itu nunggu waktu jadi biar nggak copot kalau dikasih ilmu langsung makbruk cemandelnya cuma satu ianya tapi kalau pelan-pelan diingat ya itu aja di tapal batas nalar malam ini obrolan santai terima kasih selamat menikmati